oke selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam nah balik lagi di channelnya Vinci Calderseed ini mau ada review untuk mobil Sirion Daihatsu Sirion 2020 nah ini yang dibelakang ini hasilnya seperti apa? oh iya untuk pengerjaannya 2 baris jok plus door trim sama konslet hasilnya seperti apa? langsung aja lihat video ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nah ini dia, ini interior DHT Sirion 2020, ini sirion untuk pengerjaan pengerjaan yang tadi saya bilang itu 2 baris jok plus door trim, konsul head terus untuk ini bahannya pakai premium microfiber leader jadi adem seperti kulit cuma bukan kulit asli ini untuk pakai brandnya yang si premium ini levanten apa levanten apa, serat halus terus untuk brandnya itu dari Vision, langsung aja ke bagian door trimnya dulu ini untuk warnanya, warna dark brown, habis itu ada aksen Lissabia sebenarnya sih kalau orang banyak bilang sih beige lanjut ke bagian konsul head, ini konsul headnya dulu, jadi sesuai urutan nah ini untuk konsul headnya ini warna dark brown, cuma nanti benangnya disamain karena untuk model joknya udah cukup lumayan rame, jadi dia ngambil cuma bagian list-list kayak gini terus sama bagian konsul headnya, biar nggak terlalu rame, itu dikasih warna dark brown nah ini untuk joknya, untuk hasil jahitan bisa dilihat nih, kalau dari double stitchnya nih, ini pasti rapi, presisi, lurus lalu ada garansi, benang putus, terus ada penambahan busa, itu juga ada garansi, busa kempes terus ada di sini ada kombinasi nih, namanya list piping, jadi list piping ini isinya selang gitu kenapa bisa kecil kayak gini, ini list piping namanya tapi untuk walaupun pengerjaannya pakai list piping, itu otomatis kita pengerjaannya pasti rapi juga sama karena kan beberapa kan ada yang kayak list 1 cm lebih rapi tuh, terus ada list piping kayak gini tuh beberapa tuh kalau saya lihat di internet tuh, wah banyaknya belok-belok tapi ini kita pastikan rapi pengerjaannya diteliti lagi, diprojek kembali gitu, jadi customer puas hasilnya ini untuk nama modelnya M-series, ini untuk bagian jok depan, jadi ada list piping bagian pinggir, ada list piping bagian tengah lalu selanjut lagi ke bagian jok belakang, ini jok belakangnya, langsung kita review aja oke, ini lanjut ke bagian baris belakang, untuk door trimnya ikuti seperti depan, ada listnya, Sabia, lalu ada Wanadak Brown ini untuk bagian belakangnya, modelnya percise sama kayak depan, jadi depannya seperti apa, model yang jok belakang nanti ini tinggal disesuaikan dengan yang jok depan, modelnya, untuk disini pemakaian warna, bahan sama juga nggak ada yang beda, terus untuk hasil single stitchnya, list pipingnya, nanti bisa dilihat ya, dari ini rapi di videonya nanti bisa dilihat terus sama ini, ngejelasin sedikit nih, ini ada nanti label VINC, ini karena dibutuhkan buat garansi jadi garansi itu ada garansi 3 tahun, itu benang putus, budar warna, pecar atau retak, bisa kempes gitu terus nanti kalau misalkan ada customer, mau request nih misalkan nih, beberapa kan suka ada tuh yang kayak kantong koran di atas tuh buat HP itu juga bisa cuma karena ini ada gantungan ini, jadi kantong koran ini aja cukup nah buat temen-temen yang mau model joknya upgrade nya lebih bagus dibandingkan sebelumnya, bisa nih ke VINC konsultasi dulu juga nggak masalah kita gratis kok, jadi buat kalian yang menonton video ini sih kayaknya harus upgrade interiornya sih karena pengerjaan di VINC itu rapi banget, nggak ada 2 nya deh bukanya oke, sekian video di Asus Sirion yang tadi yang review, untuk interior update nya apa aja nah buat temen-temen yang ada mau request, misalkan kayak mobil lain di videoin kayak gini, nggak ada masalah yang penting banyakin like, share, komen gitu terus sama mau kasih tau nih, kalau di VINC ini konsultasi gratis ya ya konsultasi gratis itu mau nanya dari sampai ke Akrakaya terserah itu gratis pokoknya mau chat sampai tengah malam pagi terserah 24 jam kita bales komen, bales chat, nggak ada masalah nah terus untuk lokasi, lokasi kita di Tangerang Kota, itu posisinya di Cikoko Kebun Anas patokannya itu Rumah Sakit Primaya ntar bisa dicari aja di Google, itu VINC udah pasti langsung muncul di Google Maps terus untuk masuk area parkir, wah ini luas banget jadi buat mau ninggalin mobil 3 hari, seminggu nggak ada masalah yang penting pengerjaan ya, maksudnya tinggal doang nah ini untuk yang VINC, pelangnya seperti ini di atas nih ini VINC yang autentik, aesthetic dan semuanya lah pokoknya jangan lupa, VINC Carly Desit atau nggak VINC ID thank you hey 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 oh 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 Terima kasih.